Maka penting untuk kita terbebas dari segala bentuk penindasan. Karena kalau tidak, ya tidak mungkin kita beragama secara penuh, tidak mungkin kita bertauhid secara penuh. Orang yang ditindas itu mau tidak mau harus ada yang diatasnya selain Allah. Ya yang menindas. Jadi kita butuh teologi pembebasan. Bebaskanlah dirimu dari apapun yang membelenggu. Baru kamu bisa menomersatukan Allah. Apapun itu, temanmu, gurumu, ustadmu, rektormu, mungkin kuliahmu, tesismu, skripsimu. Jangan jadi belenggu. Ajak saja semuanya kerjasama untuk menomersatukan Allah. Ya kan? Kalau belenggu itu kan membuat kamu tidak bebas bergerak. Membuat kamu terbatasi. Segala yang bisa membatasimu itu berarti posisinya diatas dirimu. Kalau dia posisinya diatas dirimu, berarti ada sesuatu yang bukan Allah. Yang diatas dirimu. Maka teologi yang pertama-tama dan penting katanya Asur Ali adalah teologi pembebasan. Dalam labirin kehidupan yang kompleks, terdapat seruan yang membelah keheningan. Yang meminta kita untuk menjelajahi koridor-koridor kebebasan yang tersedia. Dalam kisah ini, kebebasan tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga merupakan kunci untuk menghindari belenggu yang mungkin menjemukan. Seperti sinar terang yang menyinari lorong gelap, kebebasan adalah penunjuk arah bagi mereka yang berani memahami, merangkul, dan juga merayakan. Nah, simak video kali ini, yang dimana kebebasan bukan sekedar konsep, melainkan kekuatan yang membebaskan dari belenggu dan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik ataupun lebih bermakna. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah, simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Oke, ini lanjutannya. Beberapa tadi sudah diulang. Padahal katanya Asur Ali, Nabi itu dulu, misi utamanya selain menyampaikan risalah, bahkan melakukan pembebasan sosial, melakukan emansipasi masyarakat, memberantas penindasan. Bagai namanan Nabi harus menghadapi aristokrasi di Arab saat itu, menghadapi kuasa politik, kuasa agama saat itu yang luar biasa. Dan, ternyata tidak berlanjut. Pembebasan ketika sudah ditinggal Nabi, umat Islam konflik lagi. Nabi sangat mengutamakan keadilan sosial, tapi, setelah Nabi tidak ada, umatnya sibuk dengan pertikaian politik, kadang pakai agama. Katanya Asur Ali, bisa dilihat contohnya misalnya zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah itu populer, satu pandangan agama namanya Jabariyah. Jabariyah itu, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi sudah ada skenario-nya, itu Jabariyah. Dan cara berpikir ini diadopsi oleh Muawiyah di awal-awal munculnya dinasti Umayyah untuk membungkam orang-orang yang tidak setuju kekholifahannya. Jadi, kan ada beberapa trik dan konflik politik sebelum Muawiyah jadi kholifah. Masih banyak yang tidak setuju. Untuk bikin orang setuju, gampang. Loh, kalau Allah mengendaki aku jadi kholifah, meskipun seluruh dunia bersepakat menggagalkan, tidak akan bisa. Atau sebaliknya, kalau Allah tidak setuju, meskipun semua orang setuju, saya juga tidak akan bisa. Ideologinya mungkin bagus, tidak salah. Tapi, ketika ideologi ini dipakai untuk justifikasi kesalahan, justifikasi kekeliruan, ya jadinya jelek. Sama kayak Umar bin Khotob yang nangkep pencuri, pencurinya alasan, lo ini kan sudah takdirnya Allah saya jadi pencuri. Sama Umar dibukuli terus. Kok saya malah dibukuli? Loh, ya takdirnya Allah juga kamu dibukuli. Jadi, kalau kamu merasa maling itu takdirnya Allah, ya kamu dibukuli ya takdirnya Allah juga. Itu contohnya, ketika teologi, spekulasi dibakai untuk menggarap dunia politik. Terus, dunia politik kacau. Ada lagi isu, siapa mu'min, siapa kafir. Yang itu mewarnai teologi Islam lama. Ada yang bilang, yang melakukan dosa besar itu kafir. Ada yang bilang, ya enggak, ya tetap mu'min. Ada yang bilang, tengah-tengah antara kafir sama mu'min. Itu pastinya gimana ya enggak ada yang tahu. Yang jelas pasti, gara-gara pandangan ini umat Islam terpecah-pecah. Apakah besok, apakah kemudian benar bahwa yang dosa besar itu kafir dan masuk neraka, kita enggak tahu. Yang jelas kita tahu, umat Islam terpecah-pecah, bunuh-bunuhan gara-gara pandangan ini. Itu belunter teologinya. Beberapa sahabat besar saling bunuh, gara-gara teologi. Maka perlu digarap teologi versi baru. Itu maunya Insinyur Asgur Ali. Yang lebih dalam. Orang-orang ini bergerak di bidang teologi, karena basisnya agama itu ya keimanan. Keberagamaan itu basisnya iman. Yang itu kalau dipikir jadi teologi. Nah, dalam Islam, katanya Asgur Ali, ada sedikit masalah ketika ngomong teologi. Teologi dalam Islam, coraknya kebanyakan, corak status, status quo, hanya dihafalkan. tidak mendorong orang untuk kreatif berpikir. itu kelemahan pertama. Jadi langsung menyindir pokok persoalannya adalah kita tidak dinamis. Keimanan kita, keimanan yang statis. Kalau belajar ilmu kalam, sebagian besar kita ya, sifatnya kan hafalan. Bahkan ada yang kalau pakai mikir, malah dianggap bid'ah. iman kok pakai mikir. Nah, kalau tidak pakai pikiran, memahaminya pakai apa? Agama kan butuh akal kita untuk bisa menangkap visinya, misinya, tujuannya. Cuma kebanyakan dalam dunia Islam, sifatnya status quo. Dulu ulama merumuskan, sifat Allah itu terinci, jadi sekian, sekian, sekian. Terus kita cocok, kita hafalkan. Dan selesai di situ. Pokoknya kalau sudah yakin bahwa sifat Allah 20, ya sudah. Misalnya. Itu yang dikritik oleh Aswara Ali. Lo masuk itu do'agama. Rukuni Islam adalah percaya pada Allah yang pertama. Kedua, percaya pada malaikat. Ketiga, percaya. Lo, ya itu benar. Rukunnya itu. Tapi apa terus kalau sudah percaya? Sudah. Saya percaya, Pak. Ya. Kan tidak begitu. Nah itu kelemahan kita yang pertama. Terus, karena sifatnya statis, ya hasilnya melanggangkan status quo. Status quo itu termasuk hubungannya dengan kekuasaan politik maupun kekuasaan agama. siapa mayoritas, status quo teologinya seperti apa? Ya itu yang dipakai terus. Saya sering cerita kalau roda itu roda yang tidak muter. yang di bawah, di bawah terus. Yang di atas, di atas terus. Karena tidak dinamis. Kita orang-orang pinggir, tidak punya kuasa apa-apa. Sepintir apapun kita. Kenapa? Posisi kita ada di bawah. Ada elit-elit keagamaan yang punya kuasa memahami agama. Akhirnya agama ya selalu versi mereka untuk kepentingan mereka. Itu yang dikritik oleh Asur Ali. Status quo. Melanggangkan yang sekarang punya kuasa, punya gagasan. Itu penyakit kedua. Ya itu nanti yang oleh Hasan Hanafi jadi isu Islam kiri. Kita itu orang-orang kiri. Tidak penting. Kita ada atau tidak ada. Beda sama yang kelompok kanan. Elit. Elit-elit politik, umarok atau ulama. Itu orang kanan yang menentukan nasib kita besok kita masuk surga atau tidak. Elit kan tergantung mereka. Kamu teriak-teriak yang benar kayak saya. Tidak. Harus nunggu fatwanya mereka. Kamu masuk surga apa tidak. Itu yang disebut status quo oleh Asur Ali Engineer. Persoalan yang lain dalam ilmu kalam kita, teologi Islam kita adalah temanya selalu metafisik. Jadi yang diomongkan itu barang yang tidak kelihatan. Bukan tidak penting. Bukan salah. Tapi kalau itu terus apalagi hanya itu baru masalah. Kita debat habis-habisan. Misalnya besok kita di surga kira-kira bisa melihat Allah apa enggak ya. Itu kan di ilmu kalam dasyat luar biasa diskusinya. Besok itu yang dibangkitkan jasadnya apa jasad sama roh ya. Itu kan metafisik. Kalian diskusi sepanjang apapun hasilnya yang paling spekulasi. Wongnya kiamatnya belum datang. Besok kita lihat Allah apa enggak yang enggak tahu belum ada yang kesana. Hasilnya kan pasti spekulasi-spekulasi. Karena spekulasi enggak ada jawaban pasti. Terus beda-beda. Karena beda-beda terus gegeran. Yang pandangan sama jadi madhab tertentu. Yang berbeda jadi lawan madhabnya. Selalu begitu. Coraknya metafisik. Enggak ada kontribusi konkret. Ada yang debat besok kita bisa lihat Allah. Itulah yang disebutkan di Al-Quran. Ada yang enggak setuju enggak mungkin kita bisa lihat Allah. Yang namanya lihat pakai mata itu harus ada barang fisiknya. Mata itu yang enggak ada fisiknya enggak ada materinya enggak bisa lihat. Terus ya enggak kita tetap bisa lihat tapi enggak pakai mata. Lo kalau enggak pakai mata namanya bukan melihat. dan rame gegerannya disitu. Sementara rakyatnya miskin. Rakyatnya enggak adil. Ada ketimpangan sosial. Ada penindasan. Ada ulama yang dieksekusi. Itu dianggap dunia yang lain. Agama dianggap enggak ngurusi itu. Agama yang ngurusi yang di Quran yang di hadis fikih, kalam, tasawuf. Kalau urusan pemilu kalau urusan kampanye kalau urusan medsos kalau urusan jangan bawa-bawa agama. Itu problem. Umat Islam akhirnya tidak punya kecerdasan membaca realitas. Kalau membaca Al-Quran itu pinter luar biasa. Baca hadisnya luar biasa. buktinya ada jutaan tafsir. Tapi dalam kenyataannya kita sudah hampir delapan abad dijajah sampai hari ini. Itu kan ada problem sosial. Kita kalah terus. Musuh Wong Siji namanya Donald Trump itu dunia Islam semuanya bingung. Ya kan? Betapa kita banyak tergantung sekarang pada luar. Jadi problemnya itu. Makanya kita butuh semacam teologi yang tidak seperti biasanya. Kemana sih arahnya teologi pembebasan ini? Arahnya ada tiga. Yang pertama universal brotherhood. Persaudaraan universal. bentuknya bentuknya brotherhood itu kesetaraan. Equality. Buktinya apa? Keadilan sosial. Social justice. Jadi semua manusia itu saudara. Maka lihat siapapun orang pertama-tama lihatlah dia sebagai manusia maka dia saudaramu. Selama ini kita seringkali lihat orang tidak pada sisi manusianya dulu. Kebanyakan kita lihat aspek atributnya. Ketemu orang kita lihat kadang orang mana yaitu? Kadang agamone apa ya? Ketemu Islam NU Muhammad dia jadi kita selalu bergerak di level topeng-topeng atribut atribut padahal kalau kamu mau lihat bahwa dia manusia saja titik maka dia se-level denganmu. Podoh-podoh menungsani sama-sama manusianya itulah universal brotherhood manusia sama manusia jadi sebelum kamu marah-marah benci tidak suka sama orang pertama-tama lihatlah bahwa dia itu saudaramu kalau sama saudara kan kalau ada salah ya dinasihati yang baik tidak pakai marah-marah tidak pakai benci kalau ada yang benar didukung dibantu kan begitu kayak sama saudaramu sama adikmu sama kakakmu terhadap siapapun nah buktinya apa kalau kita anggap semua orang saudara yang terjadi pasti nanti equality kesetaraan kita semua ini setara punya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia kesetaraan adalah bukti tidak ada penindasan tidak ada yang didolimi tidak ada yang mendolimi makanya nabi wanti-wanti unsur ahoka zoliman karena begitu ada praktek ketoliman pasti disitu ada ketidaksetaraan begitu ada ketidaksetaraan pasti tauhid tidak bisa tegak ada jarak nah buktinya kesetaraan itu sudah bagus apa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat dunia kalau cuma Indonesia nanggung terbatas neiso yo adil seluruh dunia itu menunjukkan bahwa kita semua manusia bersaudara dan setara apa ini pun tidak seperti mimpi ya awalnya semua dari ideal ideal patoan kita ke sini seperti cita-cita arahnya ke sini kalau sudah punya ideal punya mimpi langkahnya bisa lebih tegas daripada tidak punya mimpi kalau kita tidak punya ideal tidak punya mimpi mau kemana bingung halapa yang penting dijalani saja ya dijalani saja kalau melenjeng jangan-jangan jalanmu harusnya ke depan walau ke belakang jadikan ini patoan apa yang mungkin Pak keadilan sosial terwujud manusia itu memang fitrohnya ada jenjangnya ini idealnya kamu wujudkan bahwa wujud apa enggak bukan urusanmu anggaplah semua manusia saudara bahwa terus orang lain enggak anggap kamu saudara yuk bukan urusanmu perlakukan orang lain setara bahwa kamu diperlakukan enggak setara bukan urusanmu adillah kan begitu meskipun mungkin orang sekali dua kali melakukan ketidakadilan padamu tapi ideal kita ini tujuan utamanya teologi disini katanya Asur Ali engineer ya kalau sudah punya mimpi kan tinggal urusan selanjutnya mewujudkan mimpi kalau yang enggak punya mimpi mau kemana enggak jelas jadi tujuan utamanya universal brotherhood equality dan social justice pembebasan ini nyawanya dalam dunia sosial orang yang tidak bebas orang yang tertindas itu enggak akan bisa beragama secara penuh enggak akan bisa menjalankan misi keislaman secara sepenuhnya orang yang tertindas itu cenderung pesimis frustasi mudah terombang ambing kita ini hitungannya kalah dalam dunia peradaban hari ini dan karena kita kalah itu kita cenderung frustasi pesimis mudah terombang ambing lemah keyakinan berbagai fenomena menunjukkan itu kalau kita marah-marah ada orang lain punya pandangan berbeda itu kan mirip orang yang pesimis kita takut kalau ada orang lain berbeda sama kita itu ciri-ciri sebenarnya mental-mentalnya orang kalah secara psikologis kenapa dunia panik luar biasa ketika Amerika meng ibu kotakan Israel di Yerusalem karena daya tawar kita lemah terhadap Amerika kalau kita kuat kita santai terserah kamu mau ngapain kamu bagiku tidak penting tapi karena nilainya Amerika itu mungkin penting banyak negara panik mungkin kita termasuk yang subordinat tadi sehingga panik kalah maka penting untuk kita terbebas dari segala bentuk penindasan karena kalau tidak 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 mungkin kita beragama secara penuh tidak mungkin kita bertauhid secara penuh orang yang ditindas itu mau tidak mau harus ada yang diatasnya selain Allah ya yang menindas jadi kita butuh teologi pembebasan bebaskanlah dirimu dari apapun yang membelenggu baru kamu bisa menomersatukan Allah apapun itu temanmu gurumu ustadmu rektormu mungkin kuliahmu tesismu skripsimu jangan jadi belenggu ajak saja semuanya kerjasama untuk menomersatukan Allah ya kan kalau belenggu itu kan membuat kamu tidak bebas bergerak membuat kamu terbatasi segala yang bisa membatasimu itu berarti posisinya diatas dirimu kalau dia posisinya diatas dirimu berarti ada sesuatu yang bukan Allah yang diatas dirimu maka teologi yang pertama-tama dan penting katanya Asur Ali adalah teologi pembebasan ya pertama-tama pembebasan batin pembebasan individual selanjutnya pasti pembebasan sosial masyarakat yang tertindas juga tidak mungkin jadi masyarakat tauhid tidak mungkin bisa menomersatukan Allah maka beragama itu dilanjutkan ya iman ya amal ya refleksi ya aksi agama itu sifatnya transformatif kita jadi orang baik terus melakukan kebaikan itu agama kita membebaskan diri kemudian melakukan aktivitas pembebasan itu agama tidak ada gunanya saya itu orang baik pak tapi kelakuan ini rusak itu namanya bukan baik tapi kamu orang rusak aslinya saya baik ini tidak asli tidak itu tetap bukan orang baik agama itu satu paket refleksi aksi iman ya amal makanya kebanyakan amanu selalu wa'amilu solihat tidak pernah iman saja selesai beres yang penting percoyok sama khusy Allah selesai tidak ada pembuktiannya pembuktiannya apa wa'amilu solihat lakukan amal kebaikan termasuk pembebasan jadi setting socio-historisnya itu era ketika India masih dijajah Inggris dan kemudian terjadi konflik hebat antara Hindu dan Muslim yang nanti melahirkan gagasan pemisahan dari situ nanti muncul negara Pakistan sebagai pecahannya yang nanti Pakistan juga pecah lagi jadi Bangladesh dan jangan dikira pemisahan itu berjalan mulus tidak ada aral yang melintang pemisahan itu berdarah darah jadi karena konflik yang tiada henti terus muncul gagasan sudah lah dipisah saja mana daerahnya untuk orang-orang Muslim mana daerahnya untuk orang-orang Hindu yang ingin tinggal di Islam Islam saja nanti masuknya ke Pakistan meskipun banyak juga keluarga Muslim yang tidak mau pindah tetap ada di India termasuk keluarganya Asgur Ali Engineer bagi Asgur Ali orang Islam itu harus hidup bareng orang lain orang Nabi juga hidup bersama komunitas agama lain justru disitulah tantangannya yang diberikan oleh Allah jadi tidak harus dipisah ini wilayahnya orang-orang kafir ini wilayahnya orang-orang Islam itu yang ada di pikirannya keluarganya Asgur Ali Asgur Ali saat itu mungkin sekitar umur 7 tahun dulu saya pernah lihat ada film judulnya India train to Pakistan itu kereta api terakhir yang membawa orang-orang Muslim dari India ke Pakistan dan ceritanya memang berdarah-darah karena ada cerita juga ketika yang Hindu Pakistan mau ke India India Muslim mau ke Pakistan ketemu di tengah jalan terus bunuh-bunuhan musuh masuk salaman senyum-benyum kan musuh terus bunuh-bunuhan itu yang bikin Gandhi terus bersumpah saya akan puasa tidak makan sebelum orang-orang itu berhenti berkonflik jadi kosnya sangat mahal maka harus jadi pelajaran bagi orang Indonesia kayak di Wedo Tomo kemarin kita harus eling lan was podo jangan sampai mengalami melakukan kesalahan yang sama oke sebagaimana yang terjadi termasuk di India kenapa sih kok konflik India itu kan awalnya memang Hindu terus Islam jaya Hindunya mayoritas Islamnya minoritas tapi kemudian Islam jaya punya dinasti besar tapi terus jatuh lagi orang Hindu curiga muslim ini mau berontak orang muslim curiga nanti jangan-jangan aku ditindas oleh mayoritas Hindu dan gaya saling curiga itu hari ini mulai muncul di kalangan kita mulai suudan pada siapapun dan apapun pokoknya ditafsir keelek itu itu bahaya karena awalnya dulu juga begitu yang minoritas takut sama mayoritas awas ini mesti niatnya mau membasmi aku yang mayoritas juga begitu awas minoritas macam-macam tak sikat minoritas macam-macam saling curiga itu nanti sumber awal orang yang saling curiga itu kerjasama pasti tidak bisa apa-apa selalu dilihat jeleknya dan itu yang terjadi di masa kecilnya Aswar Ali Engineer maka kita harus hati-hati 14 Agustus Pakistan Merdeka 15 Agustus India Merdeka tapi sampai hari ini kan konflik terus nanti beberapa lembaga yang didirikan oleh Aswar Ali Engineer ini dalam rangka ini Aswar Ali ini terkenal tulisan-tulisannya yang luar biasa selain lembaga dan aktivisnya dapat banyak penghargaan ke Indonesia juga sering zaman saya mahasiswa pernah juga ke Indonesia beliau meninggalnya tahun 2013 ya sebentar 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu sekarang 2018 jadi ini pas waktu terakhir ke sini beliau bilang wirid saya hanya satu nulis jadi yang saya lakukan tiap hari itu cuma lihat semua peristiwa di sekililing terus tak tulis pagi hari dan sore hari dan tulisan-tulisan itu diterbitkan seminggu sekali boleh ditiru ulama itu kan wiridnya gak cuma membaca tasbah subhanallah walhamdulillah wiridannya nulis kalian juga wiridannya mungkin nulis yuk baca yuk belajar yuk sinau itulah wirid kita yuk yang lengkap meskipun juga adalah wirid yang biasanya tapi yuk wiridnya dilengkapi pelajar itu wiridnya yuk nulis yuk baca dan lain-lain oke dan terbukti asur alini yuk tulisannya dahsyat luar biasa pengaruhnya besar nanti melahirkan mempengaruhi banyak orang yuk yang paling populer yuk gagasannya tentang yang dikenal nanti teologi pembebasan islam harusnya teman-teman mahasiswa sudah baca bukunya sudah diterjemah kalau belum ya memang biasanya begitu oke nah mewujudkan tiga tadi senjatanya apa katanya asurali agama cuma katanya asurali agama ini punya dua wajah satu agama itu pelarian tempatnya orang sambat sambat itu tempatnya orang mengeluh yang kedua agama bisa jadi senjata untuk berjuang melakukan revolusi menaklukkan status quo yang menindas menaklukkan kegaliman itu wajahnya agama ada dua kita mau pakai yang mana sekarang katanya asurali banyak orang memposisikan agama di yang pertama kalau sudah hidupmu buntu kalau sudah putus asa pesimis ingatlah Allah kembalilah pada agama kita selalu sering memposisikan agama di situ agama jadi pelarian kita ditindas di dunia tidak masalah karena dunia dunia itu penjara bagi seorang mu'min tidak apa-apa kita sengsara besok di akhirat kita balas dendam kan ada yang begitu posisinya agama ada di yang pertama bikin orang pasti bikin orang males kalau kita berlakukan agama di yang pertama ini maka benarlah kalmak sodako kalmak gulatim ya kan agama jadi candu bagi masyarakat jadi agama meninabobokkan kita membuat kita fly seolah-olah hidup ini enak nyaman padahal enggak kamu sedang ditindas membuat kita lupa realitas agama hanya tempat mengeluh itu kan kalau katanya Aswur Ali agama itu jadi candu yang pertama kalau dia sieve of the oppressed keluhan orang-orang yang tertindas head of headless head of headless itu main perasaan di tengah dunia yang enggak punya perasaan dunia ini kelihatan kejam yuk ayo berjuang itu loh maksudnya jangan ah enggak apa-apa saya ngalah saja biar mereka seneng-seneng enggak masalah dunia ini berapa lama umur kita menggarah biarkan head of headless biarlah mereka enggak sadar dengan kezolimannya kita nikmati saja itu head of headless dan spirit of spiritless situation spirit itu semangat ruhannya di tengah situasi yang enggak peduli yang ruhani-ruhani karena kalau kita mencandu agama seperti katanya kalemak tadi jangan-jangan kita dimanfaatkan dunia ini sudah enggak punya hati dunia ini sudah enggak mempertimbangkan nyerohani semuanya serba ekonomi nyari keuntungan kalau kita bermain di level mengeluh pesimis putus asa menyerahkan semua apapun yang terjadi pada Allah kita akan ditelan oleh yang kita anggap zolim tadi kalau kita diam menyerah begitu saja ya kita habis dan agama memang benar jadi candu oleh karena itu jangan posisikan agama di nomor satu jadikan agama itu senjata kayak saya bilang di awal tadi bagi kelompok teologi pembebasan agama itu senjata untuk membebaskan dari kedoliman agama itu senjata yang paling efektif karena dalam agama ada sentimen sentimen cuma untuk menjadikan agama senjata kuncinya dua kondisi sosial politik dan yang kedua apa yang dirangkul oleh agamamu kalau kamu cenderung pada status kuo ya nanti kamu menjadikan agama ninapubuk agama jadi candu tidak jadi senjata lagi padahal agama tadi kan diberikan oleh Allah jadi sangu kita untuk mengelola dunia mengelola alam semesta sebagai khalifah kalau kita pasrahkan lagi semuanya pada Allah karena apa-apa diserahkan lagi ya serahkan aja pada Allah kalau kita gitu terus ya sudah kita kehilangan fungsi senjata ini kayak perang kita sudah pegang senjata kita sudah dipukuli musuh waktunya bales pasrah aja sama Allah emang-emang senjatamu kamu sudah dikasih senjata dan punya hak untuk bales jadi jangan di yang pertama agama punya dua wajah tapi jangan di yang pertama adalah di yang kedua agama jadi senjata kita panduan kita untuk hidup yang bermartabat sebagai manusia bukan sebagai pelampiasan dari semua kesulitan kita bukan sebagai tempat mengeluh bukan sebagai tempat kita menyerah frustasi jadi agama taruh di depan jangan taruh di belakang terima Terima kasih.